Pemirsa Persatuan Perawat Nasional Indonesia memberikan beasiswa bagi anak-anak perawat yang orang tuanya meninggal akibat virus COVID-19. Penghargaan dan bantuan juga diberikan kepada para perawat yang saat ini masih menjalani perawatan setelah terpapar virus corona. Data Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI jumlah perawat yang meninggal dunia akibat COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 90 orang. Dari jumlah itu perawat yang meninggal terbanyak persatuan dari Jawa Timur sebanyak 29 orang. Sementara untuk perawat di Jawa Timur yang tengok informasi positif COVID-19 yang menjalani perawatan dan insolasi mandiri mencapai 1.014 perawat. Minggu kemarin Satgas COVID-19 PPNI Pusat memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak perawat yang meninggal dunia akibat virus corona. Penghargaan dan pemberian bantuan juga diberikan kepada perawat yang masih menjalani perawatan setelah terpapar COVID-19. Kami yang mengusulkan kepada pusat, terutama di pemerintah, itu untuk bentuk perhatian ini juga harus ada, jangan sampai yang meninggal saja. Termasuk dari DPP juga kami mohon seperti itu juga. Sehingga nanti DPP juga harus mungkin adalah semacam kepedulian, terutama teman-teman yang positif ini, bukan hanya yang meninggal saja. Satgas COVID-19 DPP PPNI akan melakukan audit terkait banyaknya perawat yang meninggal akibat virus corona. Mungkin yang perlu dilakukan adalah audit tentang kenapa sih mereka ini meninggalnya banyak. Kalau memang dari kesehatan itu begitu. Misalnya, apakah ada kesalahan atau memang apa yang perlu ditindaklanjuti oleh OP maupun pemerintah supaya nanti OP juga punya dasar dalam rangka mengapokasi terhadap pemerintah. Direkmen dengan bantuan yang dapat meringankan beban keluarga perawat dan membantu biaya untuk meluncurkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari Surabaya, Yudha Prawira, ANews melaporkan.